Intro Mata terbuka di pagi hari Hati berbinar menari-nari Semangat jiwa segera datang Terbuka jalan terang Semangat jiwa segera datang Setelah penduduk selalu Bertemu guru tak pernah marah Bahagia bersamamu Welcome to our school Welcome back to you Oh let's make something that's cool Like a friendship seeking knowledge Welcome to our school Welcome back to you Oh let's make something that's cool Build character and another Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Semoga kita semua Selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baik teman-teman Hari ini sepertinya Teman-teman sudah siap untuk belajar Nah teman-teman Yang salih dan salihang Hari ini kita akan mulai belajar ya Karena teman-teman sudah hebat semuanya Sudah fokus Sudah siap Sudah keren Ya baik anak-anak Kita akan mulai belajar Dan sebelumnya kita akan berdoa Yang akan dipimpin oleh Nur Khalid Silahkanlah dipimpin doanya Duduk siap Posisi berdoa Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 In binaksiratal mustaqim Syiratal ladhina anhamka alaihim Gua idirna toubi alaihim Walad Bahtalim Amin Rabbi izinni, irmah Warjukni fahma Amin Ya baik anak-anakum Arurmurillah Tadi sudah berdoa ya, berdoa bersama dari pimpin oleh Kak Kholis Terima kasih Kak Kholis Dan juga terima kasih semua hari ini sudah berdoa dengan khusyuk Mudah-mudahan hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita Amin Ya anak-anakku sekalian Hari ini kita akan belajar dan mempelajari tentang adab Adab terhadap guru dan juga ada belajar Ayo siapa yang tahu apa itu adab Saya tahu bu guru yang ada di atas rumah ya bu guru ya Lah bukan, itu mah adab Eh maaf teman-teman, tidak boleh mempertawakan Hebat, berani menjawab pertanyaan ibu Keren Hai bu guru, kalau gitu saya minta maaf sama ikan Maaf ya bin ya, tadi bercanda Iya Ali, aku sudah memaafkan kamu kok Maaf ya teman-teman Maaf juga ya Ya teman-teman Aku sudah maafin kalian kok Baik anak-anakku sekalian Hari ini kita akan mulai belajar ya Anak-anakku sekalian Pelajaran hari ini yaitu tentang adab Adab yang pertama adalah adab terhadap guru Nah untuk adab terhadap guru Yang pertama adalah Seorang murid hendaknya bendahului mengucapkan salam terhadap guru Hal ini sejalan dengan hadir Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar Assalamualaikum Bu Assalamualaikum saya Wabarakatuh Ada apa sayang? Ada Ya Bu Jadi gak boleh terlalu banyak berbicara di depan cara di hadapan guru Kenapa? Karena kalau terlalu banyak berbicara di depan guru Ya seolah-olah lebih pingin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu gak boleh Boleh berbicara banyak di hadapan guru Kalau guru-nya memperlintakan bicara Gitu Gitu tuh ya Gitu tuh ya Ibu Terima kasih Terima kasih Silahkan kembali bermain Kita lanjut lagi ya Itu jadinya tadi kan? Tadi Aku bantu ya Bu Aku bantu ya Bu Masya Allah Bu Terima kasih sayang Sama-sama Sama-sama Bu Hati-hati ya Iya Bu Iya Bu Emang begitu Bu? Berburu Berburu Tidak Oh Mohon maaf Bu Kejap luasan Bu 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 Maaf Bu Ini kurang hati Bisa diulangi lagi Bisa diulangi lagi gak? Oh Ya silahkan Ya silahkan nak Jangan lama-lama ya Baik Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat masuk Assalamualaikum 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 Habis Masya Allah Koli Sehat Koli Alhamdulillah Baik anak-anak sekalian Alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang adab terhadap guru Nah sekarang kita akan lanjut yaitu tentang adab menuntut ilmu Kenapa kita begitu penting untuk mempelajari adab dalam menuntut ilmu Karena ilmu tanpa adab, ilmu kita, ilmu pengetahuan kita tidak akan bermanfaat atau akan sia-sia Saya tahu bu guru, salah satu imam yang pintar itu kan Kalau tidak salah ada 4 imam ya bu guru Lah emang tidak ada 4 imam, maksudnya apa bu? Ya betul sekali teman-teman Jadi memang ulama atau imam kita itu ada 4 Dan beliau-beliau itu sangat cerdas, sangat jenius, sangat pintar Dan mereka juga penghafal orang serta penghafal ribuan hadith Nah teman-teman gimana? Mau tidak seperti ulama besar kita? Mau, 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 mau Nah kalau begitu kalian harus serius belajarnya Imam Syafi'i dulu menuntut ilmunya puluhan tahun dan tidak pernah bertemu dengan ibunya Karena beliau sangat serius dalam belajarnya Bahkan beliau meninggalkan kampung halamannya Dengan itu ibu akan menyampaikan beberapa adab yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu Supaya kita semua kalian bisa seperti ulama Itu imam Syafi'i Siap ya teman-teman 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 Siap Balikkan anak-anakku Sekarang siapa yang berani ke depan untuk menceritakan cita-citanya Silahkan untuk ditanggalkan Siap bu Silahkan ragu Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha Tapi yang hafal Quran Kenapa? Karena kata peluru Apapun cita-cita kita Mau jadi tentara Mau jadi pengusaha Mau jadi pilot Apapun itu yang penting Hapal Quran 37 Wujud Heee 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 Bagu Terima kasih Ya Allah biasa Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya Allah Berilah aku ilmu yang bermanfaat Ya Allah Untukku Keluargaku Dan seluruh umat yang beriman Ya Allah Amin Ya Allah Amin Terima kasih 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 Guru, sampai disini Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh menanggapi enggak, Bu? Sangat boleh Silahkan, Nasir Berarti, Bu Guru Tujuan kita menuntut ilmu itu Bukan hanya sekedar untuk pintar ya Tetapi Agar kita menjadi pintar Dan banyak bermanfaat Bagi sesama Betul sekali Nah, sekarang siapa lagi? Ada? Saya, Bu Jadi, Bu, kita itu harus menjadi orang yang hebat Yang dekat sama Allah ya, Bu Karena biar kita juga Biar bisa ngajakin teman-teman kita Agar teman-teman kita juga dekat sama Allah ya, Bu Betul, Bu? Semoga Allah Aduh, Masya Allah Keren banget Hebat, teman-teman Betul sekali Masya Allah Teman-teman hebat semuanya Jadi, teman-teman Intinya Kita dahulukan adat sebelum ilmu Artinya Kita harus punya Sotan santun Dalam belajar Terlebih kepada guru Karena Allah tidak menyukai Orang-orang yang berbuat Kerusakan di muka bumi Sebaliknya Allah juga mencintai Siapa saja Yang menjaga bumi Dengan memiliki adat yang Baik dan islami Baik, teman-teman Kita tutup pembelajaran hari ini Tetapi sebelumnya Ibu akan memberi tugas Sepaya dulu Ya, siap? Ya Hayo Katanya mau pintar Seperti Ulama Imam Shafiri Baik, teman-teman Alhamdulillah Sekarang kita Tutup pembelajaran kita Dengan doa Nah, sekarang Silahkan Kholid Untuk memimpin doa Oke, baik, teman-teman Kita tutup Pembelajaran kita Dengan membaca Alhamdulillah Dan doa Khafur teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to our school Welcome back to Nah, aku Hari ini kita akan tanya tentang ada Ada yang tahu ada itu apa? Saya, Bu Guru Yang ada di atas rumah ya, Bu Guru ya Nah, bukan Itu mah genteng Nah, aku Hari ini kita akan belajar tentang ada Ada yang tahu ada itu apa? Saya tahu Bu Guru Yang ada di atas rumah ya, Bu Guru ya Bukan Itu mah tantam Aku tahu Bu Guru Yang ada di atas rumah ya, Bu Guru ya Bukan Saya, Iso Saya, Bu Guru Yang ada di atas rumah ya, Bu Guru ya Nah, bukan Itu mah genteng Atap Saya tahu Bu Guru Yang ada di atas rumah ya, Bu Guru ya Nah, bukan Itu mah atap Terima kasih